Intro Halo semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang patofisiologi penyakit jantung koroner dimana kondisi ini merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia pada video kali ini kita akan fokuskan pembahasan pada komplikasi serangan jantung kiat sehat bagi penerita penyakit jantung dan pencegahan penyakit jantung koroner ayo kita lanjutkan videonya komplikasi serangan jantung komplikasi mungkin sering terjadi setelah serangan jantung antara lain dibagi menjadi 3 bagian yang pertama adalah gagal jantung iskemik dimana pada kondisi ini bagian jantung yang rusak tidak bisa memupakan darah dengan efektif dari jantung ke seluruh tubuh kondisi kedua adalah aritmia dimana kondisi ini terjadinya gangguan irama jantung yang tidak seirama tentunya dan ini sangat berbahaya bagi penyakit jantung koroner yang ketiga adalah kondisi ruptur myokard dimana pada kondisi ini pecahnya dinding jantung yang sangat berakibat fatal bagi penerita jantung koroner dan ketiga hal ini sangatlah dihindari pada kondisi jantung koroner kiat sehat penerita jantung koroner penanganan penyakit jantung koroner mencakup perubahan daripada gaya hidup konsumsi obat-obatan dan prosedur medis beberapa langkah penting antara lain adalah yang pertama adalah diet sehat dimana pada kondisi ini pasien disarankan untuk mengurangi lemak jenuh dan kolesterol yang kedua adalah olahraga teratur hal ini akan meningkatkan kualitas hidup bagi penerita jantung koroner tentunya intensitas daripada olahraga ini haruslah disesuaikan dengan kondisi pasien apabila pasien menderita penyakit jantung koroner yang sudah tingkat lanjut maka disarankan untuk mencocokkan jenis olahraga untuk pasien tersebut atau ikuti anjuran daripada instruktur olahraga yang ketiga adalah pilihan obat-obatan untuk pasien jantung koroner biasanya penerita jantung koroner itu akan mengkonsumsi obat-obatan seperti halnya aspirin obat jantung dengan golongan beta-bloker dan obat kolesterol dengan golongan statin hal ini akan mengontrol gejala dan akan mencegah komplikasi tentunya dalam hal ini haruslah dengan bijak memperhatikan kondisi pasien efek samping yang tidak diinginkan dan yang terpenting adalah mencocokkan dosisnya dengan kondisi pasien yang keempat adalah prosedur medis bagi pasien jantung koroner angioplasty pemasangan sten ataupun bepas jantung mungkin saja dibutuhkan bagi pasien jantung koroner tentunya kondisi prosedur medis akan meningkatkan kualitas hidup pasien jantung koroner dalam waktu singkat tentunya dan waktu ini bisa dibandingkan dengan konsumsi obat-obatan tentunya pemasangan bypass jantung haruslah dilakukan oleh dokter ahli bedah jantung dan kondisi ini kerap kali dapat menyelamatkan kondisi pasien jantung koroner tentunya hal ini hanya dapat dilakukan dengan peralatan medis yang khusus pencegahan penyakit jantung koroner pencegahan sangat penting dalam mengurangi resiko penyakit jantung koroner beberapa langkah pencegahan pada penyakit jantung koroner diantara lain adalah satu berhenti merokok yang kedua mengontrol diabetes dan hipertensi karena biasanya penderita jantung koroner juga akan menderita diabetes dan juga menderita hipertensi yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal tentunya anda harus dapat mencapai berat badan ideal ini kalau misalnya anda terlalu gemuk maka disarankan untuk mengatur lagi diet makanan yang anda konsumsi tentunya yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan sehat tentunya makanan sehat yang dimaksud disini adalah makanan sehat dengan kategori empat sehat lima sempurna tidak hanya makanan sehat dalam hal ini gaya hidup dan pola hidup yang sehat ini akan jauh membantu pasien jantung koroner untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik tentunya demikianlah penjelasan komplikasi serangan jantung kiat sehat penderita penyakit jantung dan pencegahan penyakit jantung koroner dalam empat video rangkaian patuh fisiologi penyakit jantung koroner ingatlah untuk menjaga gaya hidup sehat merupakan kunci utama untuk mencegah penyakit jantung koroner ini silahkan like jika kamu menyukai video ini silahkan subscribe apabila kamu ingin update tertentu daripada informasi obat dan jangan lupa share kepada temanmu yang lain apabila video ini bermanfaat untuk kamu dan orang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati